Intro Universitas Raharja yang dikenal dengan nama Green Campus letaknya sangat strategis. Beseberangan dengan hotel berbintang dan pusat perbelanjaan terbesar di kota Tanggerang, Tang City Mall. Akses dan jarak tempuh dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju kampus atau sebaliknya dapat ditempuh dengan waktu hanya 15 menit. Akses dari pusat pemerintahan dan pusat pelayanan masyarakat kota Tanggerang hanya 7 menit. Akses perjalanan melayu tol Jakarta Merak sangat dekat, dapat ditempuh hanya dalam waktu 5 menit. Intro Raharja berdiri pada tahun 1994 dengan nama LPPK Raharja. Di tahun 1999, LPPK Raharja berkembang menjadi Amik Raharja Informatika dan setelah mengantongi izin dari Mendikbud, Amik Raharja Informatika memiliki 3 program studi yaitu Diploma I, Diploma II, dan Diploma III. Setelah Amik Raharja Informatika, pada tahun 2001 terwujudlah Sistemik Raharja. Dan di tahun 2019, Perguruan Tinggi Raharja telah resmi menjadi Universitas Raharja. Manajemen Universitas Raharja yang dimotori oleh Dr. P. Wabes Senari MSI berduet dengan Dr. Insur Untung Raharja MTI MM telah meraih banyak prestasi. Di antaranya, Universitas Raharja telah mendapat akreditasi unggul dari BANPT yang disusul dengan sertifikasi ISO 9001-2015. Untuk memenuhi kebutuhan para lulusan internal dan masyarakat umum, pada tahun 2012, Universitas Raharja mendapat izin operasional untuk serata 2 Magister Teknik Informatika dan menjadi satu-satunya program studi Magister Teknik Informatika di BANPT yang telah mendapat akreditasi unggul. Dan di tahun 2013, Raharja mendapat peringkat 3 besar kategori sekolah tinggi skala nasional dalam TESKA 2013. Di tahun 2016, Universitas Raharja menjalin perjanjian kerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi dalam pembentukan tempat uji kompetensi. Visi Universitas Raharja pada tahun 2024 dengan standar ISO 9001-2015 menghasilkan lulusan yang berkualitas, berintegritas, berdaya saing tinggi, tercatat sebagai kampus ranking dunia, serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan mutu dan dapat berkompetensi di tingkat dunia, Raharja telah menjalankan kerjasama dengan lebih dari 100 kampus unggulan di tanah air dan lebih dari 20 kampus kelas dunia di antaranya. Human Academy Japan University of California, Berkeley, Amerika Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China National University of Singapore Cartoon University, Australia The University of Auckland, New Zealand Supertech, Sweden Terima kasih telah menonton! Universitas Raharja juga telah memiliki prestasi akademik yaitu dengan mendapatkan 25 hak patent Kemenkumham, mendapatkan ISO 9001-2015 Raharja mendapatkan penghargaan World Summit Award mendapatkan akreditasi unggul dari BANPT Raharja memiliki berbagai prestasi diantaranya Juara 1 Lomba Cipta Elektronik Nasional di TS Surabaya Juara 2 MAPELBA Orientering Competition Juara 3 pada Lomba Teknofest di Universitas Multimedia Nusantara Juara 3 Lomba Film Pendek Sejawa Juara Harapan Lomba Film Dokumentar Seprovinsi Banten Juara Harapan 1 Lomba Film dan Fotografi Seprovinsi Banten Juara 1 Lomba Sepak Bola POMDA Kedua Rowa Mangun Jakarta Juara 3 Cabang Putsal Perseni Kopertis Wilayah 4 Jawa Barat Banten Juara 1 Animasi Lomba Teknologi Informasi Indocharis Tingkat Nasional Juara 3 MAPELBA Universitas Raharja dalam Lomba MAPELBA Orientering Competition Juara 2 Himasikom Program Studi Sistem Komputer dan Program Studi Teknik Informatika dalam Lomba di Lohai Gaten Festival Asia Beatbox Championship Taiwan Mahasiswa Universitas Raharja salah satu prahibah PKM program kreativitas mahasiswa di antara 3.918 peserta dari 422 kampus dosen Universitas Raharja juga mendapat hibah penelitian dikti Raharja memiliki 9 program studi dan 15 konsentrasi unggulan di antaranya program studi manajemen informatika dengan konsentrasi web graphic design dan manajemen information system program studi komputerisasi akuntansi konsentrasi web-based accounting system dan finance program studi teknik informatika dengan konsentrasi artificial informatics dan architecture system janjang serata satu program studi sistem informasi konsentrasi bisnis intelligence accountancy computer dan manajemen information system program studi teknik informatika dengan konsentrasi multimedia audiovisual and broadcasting dan software engineering program studi sistem komputer dengan konsentrasi creative communication and innovative technology dan computer system janjang serata dua program studi magister teknik informatika dengan konsentrasi business intelligence dan informatik engineering dan informatik engineering fakultas ekonomi dan bisnis jenjang serata satu program studi manajemen retail program studi akuntansi SDM di Universitas Raharja memiliki profesionalisme yang tinggi sesuai bidangnya dengan gelar profesor dokter dan magister keunggulan yang ada di Universitas Raharja saat ini menerapkan metode pembelajaran iLearning dan iLearning Plus yaitu pembelajaran yang menyediakan kemudahan dan fleksibilitas mahasiswa dapat mengontrol waktu belajar kapanpun mereka inginkan dan tidak mengharuskan diri untuk bertatap muka dengan dosen pengajar dalam menunjang kegiatan mahasiswa Raharja memiliki sarana serta fasilitas yang memadai seperti ruang kelas lab komputer lab iLearning aula ruang alphabet inkubator grand max theater ruang praktek ruang display green tv green stereo ruang penjamin mutu SPMI ruang dosen lift ruang sekretariat aptikom ruang sekretariat aptisi raharja enrichment center ruang marketing registrasi perkulian dan ujian layanan keuangan mahasiswa perpustakaan raharja internet kape kantin dalam kantin yang steril dan bebas asap rokok kantin luar kantin rekreasi dengan suasana danau masjid ruang bem ruang ikrar lapangan putsal ATM center panjat tebing parkiran yang aman dan nyaman pos jaga 24 jam dari Surabaya kita ke Tangerang banyak cara dilakukan untuk menperingati hari pendidikan nasional yang jatuh tanggal 2 Mei ini bukan segedar upacara seremonial di Tangerang digelar kameran pendidikan berbagi kiprah dan karya pelajar dan mahasiswa Tangerang dipamerkan di acara ini pelajar dan mahasiswa Tangerang tumpah ruang di pameran bertajuk Education Fair ini di acara ini segala kiprah dan karya pelajar serta mahasiswa Tangerang dipertontonkan jangan lurik sebelah mata para sobat kampus Tangerang di sini mereka juga membuktikan kepiawayanya seperti sistem kontrol penerangan perumahan berbasis komputer ini dengan alat ini sistem penerangan di kompleks perumahan bisa diatur secara otomatis para mahasiswa Stimik Raharja juga memamerkan lift barang berbasis komputer dengan alat ini barang bisa dikirim naik atau turun dengan kendali jarak jauh selain sebagai peringatan Hari Pendidikan Nasional pameran ini juga menjadi ajang para siswa untuk mencari informasi melanjutkan sekolah dari Tangerang, Faru Roji melaporkan untuk Metro Kampus dalam rangka mewujudkan anak bangsa, Universitas Raharja melaksanakan pengabdian masyarakat bersama komunitas anak langit berbagai cara dilakukan untuk berbagi kepada sesama mahasiswa perguruan tinggi Raharja Kota Tangerang melakukan aksi sosial kepada komunitas anak langit aksi ini dilakukan ratusan sivitas akademika Raharja menjelang pengukuhannya sebagai sarjana mahasiswa diharapkan dapat membangun keperibadian yang mulia dan mempunyai kontri masalah yang terjadi sementara itu Mi Ing dari komunitas anak langit merasa terharu dengan kunjungan para mahasiswa dan petinggi Raharja Mi Ing mengharapkan komunitas anak langit tetap mendapat perhatian dan kepedulian dari berbagai kalangan banyak bangun mal dan sebagainya mereka ternyata gak cuma main ke mal gitu ke kita juga dikunjungi gitu ya makasih banget sih buat Raharja buat teman-teman juga semua pers dan sebagainya dari Kota Tangerang Banten Moria Nota dan Simon Tobing melaporkan Universitas Raharja ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam Universitas Raharja rutin mengadakan buka bersama anak yatim Raharja juga menjadi sponsor untuk acara Kang dan Nong Kota Tangerang Bersama UKM Ripala, Universitas Raharja mengadakan aksi donor darah Kunjungan ke sekolah oleh Universitas Raharja Raharja melakukan uji kompetensi dengan siswa sekolah Universitas Raharja memberikan biasiswa prestasi akademik bagi siswa-siswi dan mahasiswa yang berprestasi Universitas Raharja juga telah melaksanakan workshop dan seminar skala internasional yang dihadiri oleh 43 negara di dunia Saya bangga menjadi lulusan bagi Start Teknik Informatika Raharja Karena berkata-kata tersebut banyak membangun saya dalam melakukan pekerjaan saya saat ini Jadi untuk kalian yang sudah lulus serjana Dan ingin untuk melanjutkan pekerjaan informatika kemana lagi Silahkan saja bergabung bersama kami di Magister Teknik Informatika Universitas Raharja Universitas Raharja telah proporcionasi telekoneksi Dan ingin untuk memperkenalkan kembali Untuk mereka tidak ada di bagian ini Jangan perampunan kembali Sistem setiap Sistem setiap Pertama kasih setiap Raja, karena di sekolah ini, kita mempunyai pembuatan, pembuatan, pembuatan dan berbualan. Kita mempunyai pembuatan yang lebih baik, dengan pembuatan pembuatan yang menarik di Raja. Terima kasih. Pembuatan Raja, kami ingin menarik. 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 Hai, nama saya. Ini John Wati Salim, alumni perguruan tinggi Raja, Nangerang. Jurusan teknik informatika, konsentrasi multimedia, audiovisual dan broadcasting. Saat ini saya bekerja di salah satu televisi lokal di Indonesia, yaitu INTV. Transformasi dari BantenTV, dan saya bekerja sebagai reporter dan news anchor di INTV. Saya bangga menjadi lulusan perguruan tinggi Raja, sebab apa yang saya inginkan sekarang bisa tercapai hingga saat ini dengan dosen-dosen yang ramah dan fasilitas broadcasting yang sangat nyaman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.